You guys welcome back kembali lagi bersama gue disini di game modern warship lagi tentunya dan ya seperti biasa guys setiap ada item baru ataupun kapa baru pasti akan gue review dan sekarang update time terbaru ini di tangga berapa ini ya tangga 10 oktober ya 10 10 temen temen sekarang kita ada kedatangan kapa baru kelasnya juga baru yaitu kelasnya hovercraft temen temen dan ini dari panspatial jadi produk pertamanya dari hovercraft ini panspatial zeus anjay ini yang sering nge-jeus pasti yang sering nge-jeus pasti tau lah ya siapa jeus ya dan ini kelasnya kecil emang ya kelas hovercraft dan dia tier 3 temen temen dan ini kalo gue liat kecil banget sih apakah dia akan seworth dan se-efektif dibandingkan kapal-kapal lain seperti fragat destroyer karena ini kapal kayaknya kecil ya oke kita langsung aja ke speknya dulu deh ya dia punya dual ability di angka 370 ribu temen temen dengan speednya 46 knot kenceng banget sih ini manuflernya 6,5 radarnya 11 ya dan ada sonarnya juga guys ya dan untuk segi armament dia simple banget cuy simple sekali temen temen ya cuman ada scab napa kali 3 wih siat ini lubangnya ya guys ya terus ada cannonnya kali 3 juga anji animasinya cakep sih guys kita akuin guys sih zeus 123 eh 127 lightning anjir ini berarti petir semua ya dan ada zeus 551 thunder ini kayaknya great launcher listrik ya kayaknya semuanya full dengan elektrik gini ya demikian dia demiknya di 6500 speednya 447 anjir giri banget dan tempat penya 6 guys kalo ini demiknya 1400 ammunition range nya oke oke kita langsung coba aja deh ya kita cobain si apa namanya hovercraft pansepatia di sini ya oh iya untuk kalian pengen dapetin ini bisa kalian dapatkan di event ini event darulang ya harus bilang dan kalian bisa beli disini ini kalau udah capek level 4 atau mau diskon 80 harus capai level 8 atau diskon 90% yang memang masih mahal sebenarnya kalian capek di level berapa nih 12 ya ini apa guys Astros ini gel baru ya kayak nih kalau nggak kalian bisa beli langsung di sini ya harinya 10.000 koin kalau disini 10.000 koin kalau disini oke 4.000 koin bedanya 6.000 coi mahal juga ya jauh banget oke ini event-eventnya ini apa guys project 2350 emang ini kapal baru ya kok gue bentar gue cek dulu nih emang bener oh iya ini kapal baru teman-teman oke nanti kita kan review juga deh ya ini si project 2350 em kita akan coba dulu si Zeus 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 kita cobanya di mode S trot aja teman-teman ya kita mencobanya di mode S trot oke ini apakah lakan lama teman-teman matchmakingnya karena terakhir gue main game ini lama banget matchmakingnya guys iya cuy lama cuy oh enggak cepet yes agak nunggu gitu ya satu lagi satu lagi ini kayak suara anginnya ya si kapal hoovernya kayak gitu cuy oke ada suara kue tukang putu anjir ayo setelah gimana nih tidak ada ke wah malah kurang anjir lama sekali nih satu dong orangnya oke masuk entering online let's go we tried we tried guys we tried oke mana nih yo gue harus ih gila lo ini gede banget eh bukan gede sih tapi kayak berkabut banget gak sih ini kayak di g apa sih kalo di gts nres tuh gue namanya namanya lupa anjir wujet gue kira railgun lho cuy kan jauh sih kirain gue tuh railgun lho listrik ternyata bukan guys oh bukan juga ternyata anjir gue tertipu cok kirain gue tuh bakal kayak si wacing anjir full electric cannon nya gitu ya sama GL nya tapi ternyata tidak temen temen ya itu gts tuh cuma namanya doang oh dia ada turbo nya terus ada baling baling nya juga wah anjir ini kayak pelonte anjir ada pelonte guys oke ini gue tuh bingung spesialnya ini kapal dimana ya kira kira ya speednya berapa knot nih guys 44 knot cuy tapi kayak pelan ya ini 44 knot kayak pelan jir anjir mantep banget cok cannon nya kanon nya mantep sih gue suka kanon nya joy kelo mantep canon nya gua suka bro awas ya meng partisipa sudah menyebabkan kanon angkas管 Oh navernep paraguatu Suasananya Feel-feelingnya gitu guys Oke Mantep Enak banget Kenonya sumpah Kayaknya tuh speednya kencang guys Tapi Gimana ya Kalian harus coba sendiri Intinya enak lah ya Mantep Bloknya agak barat sih guys Tapi 44 tahun tuh kayak pelan ya Kalian melihatnya kayak pelan gak sih ini Gue sih melihatnya agak pelan sih di kapal ya Oke Poseidon Poseidon Mantep bang Mantep bang Enak sumpah cannonnya gue harus akuin guys Gailnya oke lah Kalau Gailnya oke lah Tapi gue lebih suka Si ini ya cuy Cannonnya Car contamin J media Gila Terimakasih performance Buat akurasinya, debitnya, speednya Mantep, cok Ayo, zoom out sini, guys Anjir Mati, cok Gelo, jir Zoom out pun tak bisa berkutik Depan si Zeus Dewa yang mengkuat, jir Mantep banget, guys Jangan ganggap reme, guys Sumpah ini kapal mantep banget, sih Gue awalnya gak expect Bakalan kayak gini, cuy Bakalan bea aja, ternyata Enak, kenalnya gue suka Ayo, langsung mati, cuy Wah, mati juga Gue udah nge-kill berapa? Gue nge-kill 7 Gelo, mantep banget Oke, oke, oke Dia, canonnya tuh Dia ngelock sendiri, cuy Enaknya Kita gak usah rebut ara-arahin Cukup awal doang Ngarahinnya Sistinya dia kalah ngikutin Kayak canon apa sih Gue lupa lagi namanya ada, tuh Tapi dia speednya Lebih kenceng, cuy Red fire-nya mantep Duh, gue nabrak lagi Ada, gak balik Balik Mantep Cok Kok ini lagi dia, anjir Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, gue di spam, cuy Aduh, gue di spam, cuy Mati dia, guys Mati, guys Mati dia, guys Cerut Mantap Oke, alo, gue ini Berjong sampai mati gincir bodinya di kapang sangat rapuh sekali langsung ke ini ya ke ke bodi sedikit terlalu ringan tapi susah belok aja udah kayak lontek RF lontek guys susah belok mantep cuy sumpah gua caranya mantep banget gealnya juga oke lah bang gua ikut tevin ya bang gabung bang ayo mana apa sini sini edan buset wepek jaburnya sekarang ada gitunya ya mati guys ya lo mantep cuy dan ini tuh cannon sama gealnya tuh dia ngelock sendiri jir 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 cuman arin sekali doang dia akan ngembak sendiri eh maksudnya ngarahin sendiri gitu auto gitu ada semi auto nya gitu mantep ya lo gua ngakil tiga belas jir ngapain disini wajib menang juga coy goal achieve ini gila sih guys ya gua gak ekspek bakalan kayak gini gitu ya liat cuy gua dembeknya 3 juta 900 404 juta killnya 14 dan ini ternyata jauh dari ekspetisi gua tadinya gua ngira itu bakalan lembek dan kopong dan gak ada apa-apanya gitu yang ya bahkan B aja ternyata tidak teman-teman ya ini kapal yang menurut gua sangat unik dan apa ya namanya ya spesial ya karena dengan item sesimpel gini gua nggak ngerasa bakalan sangat-sangat spesial gitu enak gitu dan berdemy juga ternyata setelah gua cobain mantep juga ternyata guys ya dia walaupun cuman bermodalkan tiga item rudal GL cannon itu tuh udah lebih dari cukup ternyata di kapal ini ya meskipun dia cuman di angka 370 ribu ya karena rata-rata kan di 400 ribuan sekarang ya fregat dan juga apalagi destroyer cruiser itu lebih tinggi ya nah ini menjadi kelas lebih kecilnya dibanding fregat yang dimana menurut gua sih ini lebih enak daripada pake fregat sebenernya guys ya kalau spesial Zeus ya terutama cuman nanti gua nggak tahu ya nanti hovercraft ada kapal lain-lainnya karena pasti nanti kedepannya bakalan ada lagi kapal kelas hovercraft di tier 3 yang memang ya bakalan B aja tapi untuk produk spesial ini terutama si Zeus ini wah ternyata memang dewa cok mantep sekali meskipun cuman durabilitinya kecil armamennya simple gak ada yang bisa kita ganti cuma rudal doang bisa kita ganti tapi ternyata waduh gua suka banget sama senjatanya terutama Canonnya sih dan yang gua nggak kira tuh dia bakalan full electric karena namanya Zeus ternyata enggak coy dia masih Canonnya main Canon ini ya Canon pada umumnya ya Canon ya api ya bukan listrik ya enggak seperti si Huat Sing dia kan full electric kalau ini enggak guys ya ternyata dia ya sama kayak Canon dan rudal yang lainnya betuknya ya senjata api gitu ya bukan listrik tapi menurut gua ini Canonnya mantep sih guys dan dia Canonnya itu dia semi auto jadi kita cuma ngerain sekali satu ya ngerain sekali doang dia bahkan terus ngejar ke kapal musuh dan begitupun GA-nya sama ya temen-temen dia kalau GA-nya cukup satu kali tekan nanti dia akan langsung keluar 6 biji temen-temen ya dan kalau Canonnya dia ditekan biar ngeburst dan speednya waduh gacor banget gelo di sini speednya 874 anjir pantasan enak banget ya red firenya ini apa namanya speed speed tembaknya lumayan mantep lah ya Oke mungkin itu aja temen-temen untuk review Hoover Crab Transpatial Zeus intinya ini kapal yang nggak bisa kita remehkan ternyata enak temen-temen dan gua nggak bisa jelasin lebih dalam lagi ini harus kalian coba sini cuman harganya memang mahal sih tapi kalau kalian memang nggak ada koinnya ya nggak usah dibeli lah ya nanti nunggu kelas apa kapal-kapal lainnya di kelas Hoover Crab tapi untuk saat ini memang Hoover Crab baru ada sih Zeus ya sama kayak kapal kelas apa sih nih kelas asul landing shop yang baru dua biji ya nah ini juga baru satu biji ya jadi seperti itu ya oke itu jadi dari gua thank you semuanya yang udah nonton like comment share dan subscribe juga tentunya kalau kalian ada saran atau pertanyaan tuh jangan kalau komentar di bawah nanti gua pasti jauh kalau ada pertanyaan yang memang harus dijawab guys ya oke so to next time kita akan ketemu lagi di video selanjutnya bye bye